Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengaku mendapat tiga komitmen investasi dari Cina. Tak tanggung-tanggung, nilai komitmen investasi itu sekitar 55 hingga 62,9 triliun rupiah. Luhut menceritakan perjalanan pertama ia dan timnya dimulai dari kota Shanghai dan bertemu dengan salah satu perusahaan yang memproduksi bahan baku solar panel terbesar di dunia. Pertemuan ini sebagai langkah finalisasi atas komitmen investasi 62 triliun rupiah. Setelah dari Shanghai, mereka kemudian lanjut melakukan kunjungan kerja ke Ningbo dan menemui salah satu perusahaan tekstil di Cina. Perusahaan ini dianggap Luhut juga menjadi yang terbesar setidaknya di Cina. Bahkan diibaratkan Luhut, perusahaan ini semacam Foxconn tetapi menyuplai bahan baku untuk produksi brand Nike, Adidas, Puma hingga Uniqlo. Sebelum kembali ke tanah air, anak buah Luhut juga sempat mengunjungi Shenzhen untuk bertemu perusahaan otomotif BYD untuk memfasilitasi pabrik mereka yang bakal dibangun di Indonesia. Perusahaan tersebut juga telah mengumumkan harga untuk setiap serinya, mulai dari 425 juta hingga 719 juta rupiah. Selain itu, perusahaan tersebut juga berkomitmen untuk membangun pabrik lokal di Indonesia. Relasi Indonesia dan Cina dalam bidang investasi tergolong baik. Presiden Jokowi konsisten meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Cina sambil tetap membuka pintu lebar-lebar bagi negara lain. Hal itu terlihat dari kontribusi Cina yang semakin besar dan nyata. Bila dilihat dari investasi asing langsung atau 4-range direct investment, selama 2015 terhubungan 3-2020, Cina menempati posisi ketiga terbesar dengan nilai 17,29 miliar dolar AS. Kemudian di bawahnya ada Jepang yang nilainya 24,67 miliar dolar AS dan Singapura 46,5 miliar dolar AS. Data ini didapat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pada 2020. Selama hampir 5 tahun, nilai FDI Cina di Indonesia mengalami peningkatan signifikan hingga 559 persen. Terima kasih telah menonton!